Hai ya semuanya kita ketemu lagi ya kali ini kita mau unboxing atau yang ini mungkin bisa menjadi sedikit referensi buat teman-teman ya kita beli LCD minus dari Shopee karena LCD nya itu lumayan mahal dari Samsung Note 10 ya Samsung Note 10 itu LCD nya kalau yang normal kisaran tiga juta lebih nah disini kita coba eh beli yang harganya cuma 200ribuan ini dari Bandung ya stoknya tinggal dua ini tadi yang satu kita beli sebelumnya kalau kita melihat ribu reviewnya itu bagus-bagus sih nah disini kita review langsung ke ini video ya teman-teman kalau mau kalau ada mesin atau punya HP Samsung Note 10 kemudian mau dibelikan LCD itu nanggung atau lebih baik beli baru dan otomatiskan nganggur daripada nganggur kita belikan LCD yang minus-minus seperti ini murah cuma 200ribuan nanti kita spill untuk tokonya ya kita buka dulu barangnya beneran yang datang LCD apa bukan tapi untuk segi packingnya ini kelihatan kayak biasa tapi itu ada eh apa kalau kayak jangan dibanting dan semacamnya nah pecah ya ini kita beli ini untuk yang pertama itu bukan ini ya kalau saya pribadi bukan fokus untuk LCD nya tapi ya memang benar kita beli biasanya cuma ini fokusnya kita LCD nya ini untuk ngetes jadi kayak kemarin kita dapat pasien ini Note 10 kemudian katanya kalau di cas maktar dinyalakan notif-notifnya semuanya itu keluar tapi nggak mau keluar gambarnya itu kita sampai minjem-minjem ya LCD kita minjem ke teman-teman kita yang lain kita jadi intinya merepotkan jadi walaupun ini minus-minus kita bisa untuk minjem-minjem nah ini ada sedikit keminusan ini udah minus fisik dari sana ya belum kita apa-apain kelihatan robek ini otomatis ininya juga banyak yang rupiah tapi poin yang dijual sini LCD nya jadi kalau ininya ya mungkin kalau normalnya bonus kalau enggak mungkin enggak masuk hitungan entah itu Oppo fungsinya ya yang jelas LCD yang ini Coba kita tes langsung LCD nya aja to the point Oke kita coba pasangkan ke sini ngomong kok ngini kok di banding-banding tak coba kita coba nyalakan ya Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan sesuai yang ada deskripsi setidaknya kalau untuk ngetes tuh bisa lah ya bisa ya untuk tes ya Samsung Note 10 disini kalau deskripsinya itu hitam di daerah sini mungkin yang pas bentulannya kayaknya ini ya hitam kemudian yang lainnya normal kayak sentuh dan lain-lain itu normal sebenarnya kalau kita lihat dari gambar itu lumayan bagus dan disini kayak ada garis tipis lurus sini kalau sesuai deskripsinya ya nomor dua dan kalau kita mau beli yang ini beli yang normal semuanya itu harganya lumayan mahal yaitu kisaran 3.500.000 itu kalau kita angan-angan mendingan beli HP lagi jadi daripada nganggur kita belikan yang kayak gini atau yang minus-minus seperti ini ya Nah ini jadi disini kita poinnya cuma LCD ya sesuai deskripsi atau enggaknya itu kita tes LCD-nya Nah jadi LCD kayak gini tampilannya untuk tosnya coba kita eh normal ya untuk tosnya aman ini poinnya kita beli ini bukan untuk dipakai sehari-hari tapi ini poinnya kita cuma untuk ngetes ngetes jadi kalau ngetes ngetes kita enggak susah-susah lagi kemarin kita sampai mau ngetes ragu kita ya mau kita eksekusi mesinnya takutnya nanti LCD-nya tapi kalau dilihat LCD-nya ini bener-bener semulus enggak ada kendala sama sekali ya pecah pun kita terawang Wkw goza suci nrowang bukan itu maksudnya kita center itu biasanya kalau layar retak dikit itu udah kelihatan tapi ini kayak nyaris enggak ada cacat sama sekali kemudian kita bingung tapi kita feelingnya tetap ke LCD tapi SD nya kayak meyakinkan gitu jadi mau jadi kayak kita ragu nah ini kita pinjam SD ke temen sama-sama sama teknisi sama teknisi ya kita pinjam disana juga LCD nya itu juga ya menuisan kayak gini katanya kan Nah jadi karena reference apa rekomendasi dari temen kita mendingan beli yang yang minus-minus kayak gini harganya juga enggak begitu mahal atau ujung-ujungnya jadi kita beli ini untuk ngetes-ngetes aja Oke ini walaupun jadi walaupun ini hitam pecah kayak gini ya fisiknya parah itu tapi sentuhnya berfungsi di daerah situ ya tapi orto crossway PNM pelan-pelan Hai jadi Samsung itu kalau ininya hijaunya ini belum nyala semua itu enggak mau keluar jadi kalau dia mau keluar ini harus hijau semua baru bisa keluar nah otomatis ini kan hijaunya kelewatan yang warna hitam nih jadi walaupun dia kelihatan hitam berarti dia itu normal ya hijaunya atau sentuhnya yang daerah sini pun bisa normal ini kita coba sekali lagi kalau misalnya kita tekan di daerah sini kan ini masih lokasi kem apa-apa ini nah ini nah dia masih berfungsi disitu ya kamera juga oke sih saya merengar pikir kira Hai jadi mungkin hanya itu ya Oh ya kita harus pil ininya tokonya ini toko yang lumayan oke sih Halo menurut saya worth it sekali kalau untuk teman-teman daripada Note 10 nya nganggur mending yang dibelikan ini harganya kisaran 200.000 lebih sedikit cuma enggak 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 saya rekomendasikan untuk pakai yang ini ya minus kayak gini otomatis kalau pakai sehari-hari enggak nyaman banget tapi daripada nganggur itu lebih baik ya kayak gini untuk musik-musik kan kan masih lebih bisa untuk selfie-selfie atau semacamnya ya ini nama tokonya kemarin kita dari nah HDS LCD nah disini HDS LCD harganya 225 ya belum ongkir-ongkir daerah sini sekitar 25 dan ini total harganya jadi 250.000 kalau di tokonya kita coba tes produknya apa aja teman-teman bisa lihat barang minusan semua ya jadi yang kita beli kemarin yang ini di sini ada minusan lagi nah kayak gini kan Note 10 plus cuma minusnya dikit ujung yang atas kayak gitu kan lumayan worth it sih sehingga silahkan cari-cari sendiri dan di toko ini menurut saya ya itu harganya lumayan miring dibandingkan harga di toko-toko lainnya toko online lainnya yaitu lebih miring yang ini agak miring jadi worth it lah ini seller lumayan oke jadi mungkin hanya itu aja ya video kita kali ini sedikit untuk referensi aja mudah-mudahan videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata ya jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye